Kari ini barengan sama gue Istiarto Sigit, dan kali ini spesial banget karena kita akan ngomongin Idul Fitri, kita akan ngomongin tentang pandemi corona juga, tapi yang berbau tentang hal-hal dari luar negeri. Karena kita sudah tersambung dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Coba kita sapa dulu ya, Bu Retno ya. Assalamualaikum, Bu Retno. Assalamualaikumussalam, Mas Istiarto Sigit. Apa kabar? Dan apa kabar semua teman-teman yang saat ini sebagian besar ada di luar negeri. Jadi sebelum lupa, selamat merayakan. Jadi tentunya bagi yang tanya, Mina Aydin Walfaizi. Mina Aydin Walfaizi. Mina Aydin Walfaizi, mohon maaf lahir batin juga. Bu Retno sehat, Alhamdulillah. Bu Retno sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan teman-teman juga semuanya dalam kondisi sehat. Amin, amin, Bu. Bu, sekedar info nih, Bu, dan juga untuk penonton Silatorahom hari ini, bukan cuma Bu Retno aja, tapi kita juga sudah tersambung dengan salah satu seleb milenial dan juga diospora juga, yaitu ada El Rumi. Halo El, selamat siap. Halo, Assalamualaikum semuanya. Halo. Aydin Walfaizi, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin, El. Sehat, El? Sehat, Alhamdulillah Mas Istiarto sehat. Alhamdulillah sehat. Dan, Bu, kita juga sudah terhubung nih dengan teman-teman diaspora dari Lintas Negara. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Halo. Bonjour. Bonjour. Waduh, bahasa Perancis tuh ya. Selamat siang. Bu, ini rame banget. Ini jujur, ini spesial banget. Karena kita terhubungnya mungkin lebih dari puluhan orang yang bisa gabung sama kita hari ini, dan yang nonton juga ratusan orang. Jadi banyak yang ingin nanya ke Bu Retno juga. Mungkin pertama aku mau nanya nih, Bu Retno, gimana Bu Idul Fitri kemarin di tengah pandemi suasana di rumah seperti apa, Bu? Idul Fitri kali ini mungkin memang kita harus rayakan dengan cara yang berbeda. Tapi yang satu yang tidak boleh berkurang kualitasnya adalah silaku rahmi di antara kita. Jadi kalau kita bicara mengenai Idul Fitri, kita bicara mengenai penangan, setelah selama kurang lebih satu bulan kita berkuasa, kemudian Idul Fitri itu selalu lekat dengan arti silaku rahmi, yang dilakukan dengan cara yang berbeda. Tetapi sekali lagi kualitas dari silaku rahminya tidak boleh berkurang. Karena ini adalah setelah-setelah dari manusia itu memang memerlukan silaku rahmi yang kuat satu sama lain. Jadi cukup asik kalau menurut saya, tidak pernah terbayangkan bahwa di benak kita Idul Fitri, kemudian kita hanya melihat dari conference, kemudian dadadada, tapi sekali lagi hati kita tetap hangat satu sama lain. Bu, biasanya kan kalau tradisi Idul Fitri ini selalu ada open house. Mungkin kalau khusus Bu Menlu ada perwakilan dari negara-negara sahabat yang juga datang gitu kan Bu. Kalau tahun ini seperti apa Bu? Apakah sempat juga melakukan video conference mungkin dengan perwakilan negara lain? Dengan perwakilan negara lain belum. Jadi memang biasanya kalau Idul Fitri kita open house, kalau saya pribadi sebenarnya ini adalah untuk wakil-wakil negara asing yang ada di datang. Tapi tahun ini karena situasi sekali lagi kita tidak melakukan open house secara fisik, saya kemarin baru halal-halal secara virtual dengan keluarga besar kementerian luar negeri, kemarin pagi. Dan dengan perwakilan asing belum kita lakukan memang. Jadi kita bertukar kabar saja, termasuk dengan para menteri luar negeri dari negara-negara muslim. Jadi kita bertukar kabar, halo dan sebagainya. Selamat lebaran, fitara dan sebagainya. Oke. Bu, kalau Idul Fitri itu kan identik dengan makanan-makanan enak ya Bu ya? Yang nggak pernah ketinggalan. Pasti ada ketupat, ada opor, ada rendang gitu. Kalau di keluarga Burutno itu ada hidangan khusus nggak Bu selama Idul Fitri? Khusus nggak ada. Jadi aku mesti cerita sama teman-teman nih, sudah cukup lama suami dan saya itu menjalankan hidup sehat, berusaha. Jadi kita tidak makan karbuk, kita tidak makan minyak, kita tidak makan manis, kita hanya mengkonsumum low fat. Tapi khusus untuk hari lebaran kemarin, hari pertama, kita agak cheating. Cheat dia ya Bu ya? Tetap makan lontong, tapi dua potong. Opornya diambil ayamnya saja. Tapi pokoknya kita harus merayakan bahwa ini adalah hari yang khusus untuk semua orang kita, keluarga. Dan makanannya menu-nya menu biasa lah. Tapi kemudian hari kedua langsung detox lagi pakai sayuran semua. Balik lagi ke rutinitas sebelumnya ya Bu ya? Balik lagi, harus. Bu, ini kita mau ngomongin pandemi COVID-19 juga nih Bu. Karena kita tahu ini bukan hanya masalah di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dan kita sempat lihat juga sudah ada beberapa langkah dan strategi yang dilakukan, khususnya oleh Kementerian Luar Negeri dalam rangka menangani pandemi COVID-19. Tapi kita ingin tahu Bu, sebenarnya kerjasama antar negara Indonesia dengan negara-negara lain dalam mengatasi pandemi COVID itu seperti apa sih Bu? Jadi dari sejak awal, bahkan, sebelum kasus nomor satu, nomor dua ada di Indonesia, kita sudah mulai bekerja, menjalin komunikasi dan kerjasama dengan negara-negara lain. Jadi kalau kita lihat bahkan mulai Januari, kemudian Februari, kita dalam konteks ASEAN kita sudah mulai berterima melakukan pertemuan, mengantisipasi apa yang harus kita lakukan bersama dalam rangka menangani COVID-19 ini. Dan tentunya kerjasama kesininya setelah awal Maret ada kasus itu semakin intensif. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa per hari ini paling tidak ada 113 pihak internasional yang melakukan kerjasama dengan Indonesia, yaitu 11 negara, kemudian ada 12 organisasi internasional, dan ada 90 pihak-pihak NGO, jadi non-governmental organization. Jadi kita bekerja sama satu sama lain. Dan bahkan kalau kita lihat Januari pada saat kita harus mengevakuasi lebih dari 200 warga negara kita dari Wuhan, di titik situ, karena waktu itu Tiongkok memang sedang memerlukan bantuan kita, maka kita juga sudah mengirimkan bantuan ke Tiongkok sebagaimana yang pada saat itu diperlukan oleh Tiongkok. Pandemi ini adalah virus ini tidak mengenal batas negara. Dia tidak mengerti, oh ini ada batas negara, maka virusnya beruntungan. Dia tidak mengenal batas negara, dan kalau satu negara misalnya terbebas, tetangganya tidak terbebas, maka ini pasti akan juga berpengaruh. Karena itu penanganannya juga harus melibatkan kerjasama dengan negara-negara lain, dan kita sangat aktif bekerjasama dengan negara lain, termasuk sekarang yang sedang kita berjuangkan di teman-teman yang ada di luar terutama, adalah bahwa kita sekarang sedang berjuang misalnya bicara mengenai masalah obat-obatan, bicara mengenai masalah vaksin, kalau nanti sudah ada, maka vaksin dan obat-obatan ini harus dapat diakses oleh negara-negara berjuang, terutama adalah negara-negara yang kurang-kurang atau di sebuah negara-negara yang terjangkau. Karena kalau harga vaksin tidak terangkau, kita sekali lagi, negara-negara yang terjangkau atau negara dengan low income, mereka tidak akan mampu membeli obat-obatan yang sangat diperlukan saat ini. Oke, Bu, menyambung soal vaksin dan obat yang tadi sempat Bu Retno sampaikan juga, sebetulnya di antara lintas negara yang tadi Ibu sebut, sudah ada belum, Bu, informasi tentang titik terang mengenai penemuan vaksin ataupun obat, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, ya mungkin Ibu sudah ada informasinya? Kalau mengenai obat-obatan, jadi di dalam konteks global ya, dalam konteks WITAO, ada yang dinamakan global solidarity fund. Itu adalah obat untuk diberikan kepada pasien, apakah obat-obatan ini ya mengurangi, mengurangi apa namanya, atau untuk menyembuhkan COVID-19. Di sini ada beberapa dokter, termasuk dokter kajarah harga, dia adalah dokter saya, wakil saya di Tanda. Teman-teman pasti juga ada ahli-ahli kesehatan di sini yang tidak paham. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Indonesia dari sejak awal, termasuk negara pertama yang itu solidarity trial bersama. Jadi ada beberapa obat-obatan, termasuk sekarang yang sedang banyak, apas itu adalah hidrosiklorofil. Kemudian ada pro kontra dan sementara akan dihidupkan dan selanjutnya. Jadi ada trial, dan ini kita memang harus kerjasama memberikan laporan sehingga kita mempunyai obat ini diberikan kepada pasien dengan kondisi dada-dada maka akan dapat mengurangi apa namanya, sakit atau penyembuhannya lebih pendek. Misalnya. Ini sekarang sedang berlangsung. Sementara vaksin, kita masih belum tahu pasti kemudian apakah bisa selesai uji untuk saya kira masih ada beberapa vaksin yang memang harus kita uji untuk kita betul-betul mendapatkan vaksin untuk COVID-19. Oke, dan kita berharap memang secepatnya baik itu obat maupun vaksin bisa ditemukan sehingga bisa disebarkan ke seluruh negara seperti yang tadi sampaikan oleh Bu Retno. Nah, Bu, aku juga mau nanya, Bu, karena penanganan tiap negara mengatasi pandemi COVID-19 tentu berbeda-beda. Adakah concern atau perhatian dari negara-negara lain terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia yang disampaikan ke Bu Retno? Pertanyaan sering banget ditanyakan ya kepada kita. Jadi sejak awal yang kita sampaikan dan saya kira teman-teman semuanya juga termati dengan baik bahwa tidak ada satupun formula yang fits for all countries. Jadi formula yang katakanlah dapat berjalan dengan baik di satu negara belum tentu kalau formula itu diambil dan diterapkan di negara lain maka juga akan berfungsi dengan baik. Semuanya itu harus disesuaikan dengan situasi tersempat termasuk struktur dari perekonomian negara tersebut, kemudian tradisi-tradisinya, kemudian lokal wisdomnya, dan sebagainya. Jadi semuanya kita paham. Tetapi bukan berarti kita tidak dapat melakukan lesson learned dengan negara lain. Jadi kita compare notes. Dan sebagai seorang Menteri Luar Negeri, walaupun secara fisik semua kegiatan hampir berhenti, ini cuma cerita saja. Kemarin itu, I think it's the best Ramadan untuk selama kehidupan saya, yang sudah tua ini, sudah cukup umur. Kenapa teman-teman? Soalnya itu untuk pertama kali bahwa Ramadan saya bisa menyelesaikan taraweh selama satu bulan penuh. Itu nggak pernah. Biasanya bolong sana, bolong sini, bolong sana, tapi pada waktu itu penuh. Jadi itu berkah. Nah, balik lagi ke pertanyaan mana yang lebih. Jadi para Menteri Luar Negeri ini baru sekali ini juga, walaupun tidak bertemu secara fisik, tetapi intensif banget melakukan pertemuan-pertemuan. Apa namanya, secara virtual, telepon, text, dan sebagainya, dalam rangka saling berbagi. Apa yang kita lakukan, kamu melakukan apa, coba di sini, coba di sana. Karena sehingga tidak ada negara yang sebenarnya siap untuk menangani COVID ini. Coba dilihat teman-teman yang di Eropa, Eropa yang memang lebih, katakanlah, dari sistem kesehatannya lebih maju dan sebagainya, juga mengalami tantangan yang tidak mudah untuk dikelola. Nah, satu kekuatan kita itu adalah gotong royong. Dan gotong royong ini yang membuat resiliensi nasional kita menjadi kuat sekali. Dan kita melihat, selama pandemi ini, sifat gotong royong itu juga keluar dari masyarakat kita. Mungkin teman-teman kan tahu, di beberapa tempat, makanan ditaruh di luar, untuk orang yang memerlukan. Itu mungkin tidak terjadi di tempat-tempat yang lainnya, tetapi di Indonesia itu terjadi. Jadi sekali lagi, kita gunakan kekuatan-kekuatan kita, kekuatan local wisdom, culture, values, untuk bersama-sama dengan pemerintah menangani COVID. Karena local wisdom atau values dari bangsa itu yang juga menjadi strength untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini ya, Bu. Bu, aku mau nanya seputar teman-teman diaspora dan WNI yang ada di luar negeri terkait pandemi COVID-19 ini. Pertanyaannya masih seputar, gimana sih Bu cara kalau mereka ingin segera kembali ke tanah air terkait tentang pandemi, ataupun mungkin karena Idul Fitri kemarin, bisa atau enggak? Dan caranya seperti apa sih, Bu? Mungkin Bu Retno bisa menyampaikan, Bu. Oke, jadi teman-teman yang ingin pulang. Pertama tuh, awal-awalnya saya tuh ditanya, Bu, kita WNI, kita boleh pulang enggak? Ya boleh, ini kan rumah. Kalau mau pulang ke sini, mau pulang ke mana? Mana lagi? Nanti judulnya kalau ada lagu dangdut, judulnya salah alamat kan? Betul, betul. Salah alamat. Jadi pulang, tetapi tentunya ada beberapa, apa namanya, ketentuan yang harus dipatuhi oleh teman-teman WNI yang ingin pulang. Nah, seharian ini saya baru selesai rapat, ada dua rapas dengan Presiden dan beberapa Menteri, antara lain membahas mengenai review, apa namanya, ketentuan-ketentuan pada saat WNI masuk kembali ke Indonesia. Jadi, sebagai informasi teman-teman, kalau mau pulang, dipersilahkan pulang. Tetapi kalau yang tidak perlu pulang, ya tidak usah pulang saat ini. Nah, kalau pulang, teman-teman diminta untuk melakukan PCR test. PCR test dan membawa health certificate. Certificate yang berlaku untuk sampai tujuh hari. Untuk tujuh hari ya, Bu, ya? Ya, maksud saya pada saat tiba, itu masih berlaku dan sampai tujuh hari. Nah, setelah teman-teman tiba di Indonesia dan membawa hasil PCR, nah ini masalahnya karena tidak semua negara dengan mudah kita mendapatkan PCR test ini. Ini susah, saya tahu. Di beberapa negara susah. Tetapi dengan health certificate misalnya masuk, kemudian di pintu ketibaan akan dilakukan tes kesehatan. Kalau yang tidak membawa PCR, maka akan dilakukan rapid test. Nah, rapid test ini tidak boleh, tidak hanya dilakukan sekali. Memang, teman-teman, ini sesuatu yang tidak mengenakan kita ya. Dalam situasi pandemi ini, tidak ada hal yang membuat orang nyaman. Semua mungkin mengalami ketidaknyamanan. Tapi ya, situasinya seperti ini. Nah, kalau dia negatif, maka akan diulang lima atau tujuh hari ke depan. Dan masa tunggu itu ada karantina. Ada karantina yang diprobat oleh pemerintah, tetapi teman-teman boleh melakukan karantina karantina di tempat-tempat atau hotel-hotel yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Dengan tentunya konsekuensinya kalau di hotel, berarti mandiri. Dipakai biaya sendiri. Nah, tapi kalau kemudian dari hasil tes, rapid test yang ada di Indonesia, teman-teman kemudian dinyatakan positif, maka akan ditangani lebih lanjut di rumah sakit. Jadi, at least sekarang teman-teman yang melakukan karantina, itu tidak hanya karantina yang disiapkan oleh pemerintah, tetapi ada opsi lain di hotel yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Ditunjuk ini bukan berarti kita kemudian kong-kong-kong dengan hotelnya, tetapi kan hotel-hotel tersebut kan harus dipersiapkan dengan baik. Jadi, intinya itu, teman-teman pulang silahkan, tetapi mau tidak mau, demi kesehatan teman-teman, demi kesehatan keluarga dan masyarakat, maka harus melalui pemeriksaan kesehatan ini. Yang mungkin tidak nyaman, tetapi mohon maaf untuk sementara memang harus kita lakukan. Betul. Itu balik lagi seperti di statement Bu Retno di awal, kalau memang tidak terlalu urgent untuk kembali ke Indonesia, ditahan terlebih dahulu ya Bu, untuk menjaga kondisi bersama baik diri sendiri maupun keluarga yang ada di Indonesia itu sendiri. Karena kepulangan juga saat ini kan belum, apa namanya, connectivity, air connectivity kan juga belum balik sepenuhnya. Jadi, teman-teman harus extra effort untuk sampai kembali ke Indonesia. Kecuali untuk teman-teman kita yang hidup di Malaysia, satu karena faktor dekat ya, mereka banyak yang kembali memakai kapal atau bahkan melalui darat di Kalimantan. Terus kemudian para ABK kita, ABK yang bekerja di kapal-kapal pesiar, yang memang kapalnya tidak beroperasi lagi, sehingga mau tidak mau mereka harus pulang. Ya. Bu, banyak pertanyaan warga net juga, seputar warga negara Indonesia yang ada di negara-negara yang melakukan lockdown. Tentu kita tahu bahwa lockdown membuat warga negara Indonesia tidak bisa mendapatkan akses ke supermarket secara leluasa gitu. Lalu, bantuan yang diberikan KBRI maupun KJRI sampai sekarang seperti apa, Bu? Se pemahaman saya, kalau lockdown itu kebutuhan pangan dan kebutuhan obat-obatan biasanya masih dibuka. Oke. Jadi di mana-mana banyak sekali yang untuk kebutuhan makanan, supermarket dan sebagainya, dan kebutuhan obat-obatan seperti di farmasi, mereka masih melayani. Tentunya ada pengaturannya yang masing-masing negara beda-beda pengaturannya. Nah, tetapi kita akan melihat kekhususan-kekhususan. Misalnya, sekali lagi saya terpaksa membuat atau mengambil contoh warga negara kita yang ada di Malaysia, tapi sebenarnya bukan hanya di Malaysia saja, tetapi juga di beberapa bagian negara lain. Tetapi fokusnya adalah bagi warga negara Indonesia yang betul-betul terdampak. Karena kebijakan lockdown, maka pemerintah membantu. Membantu dalam artian begini. Saya memberikan contoh. Di satu negara, misalnya, lockdown. Nah, sementara sebagian besar dari warga negara kita itu bekerja di sektor konstruksi. Yang gajinya adalah harian. Begitu lockdown kan berarti dia tidak bekerja, dia tidak mengopatkan pemasukan, dan sebagainya. Maka, saudara-saudara kita yang paling terdampak seperti ini, yang kemudian harus kita tolong. Oleh karena itu, hanya sebagai informasi teman-teman, kalau kita lihat secara keseluruhan, bantuan yang sudah diberikan, baik itu berupa sembako maupun kebutuhan kesehatan, misalnya masker, hand sanitizer, dan sebagainya, maka pemerintah sudah membagikan 428.650 paket. Jadi, sudah hampir 430.000 ya. Yang sebagian beras besar di antaranya. Jadi, lebih dari 375.000 itu untuk saudara-saudara kita yang berada di Malaysia. Oke. Baik. Jadi, intinya memang sudah ada beberapa langkah, dan juga ketentuan baru yang dibikin oleh Kemenlu untuk warga negara Indonesia yang ingin kembali ke tanah air, dan juga ada beberapa bantuan yang diberikan untuk WNI yang terdampak langsung dari pandemi COVID-19 ya, Bu. Bu Retno, aku izin mau ke El Rumi dulu nih, Bu, karena kita juga mau dengar nih cerita dari El Rumi, kalau misalkan kemarin sempat di London, terus sudah balik ke Jakarta. El, boleh ceritain nggak kemarin lebaran atau sempat puasa di luar negeri, atau kan sudah balik ke Jakarta seperti apa? Aku kebetulan dari bulan Maret udah pulang, sebelum London lockdown, sebelum Indonesia PSBB, aku sudah pulang duluan untuk mengantisipasi keribetan-keribetan itu, karena kalau aku sih ya, pulang ke London, apa nih? Dari, sorry. Tadi apa pertanyaannya? Tidak kelihatan El. Pas balik gimana? Pengalaman El puasa pas balik dari London, terus ke Indonesia seperti apa? Ya, kebetulan aku tuh nggak puasa di London ya, aku puasanya di Indonesia, dan pas nyampe Jakarta tuh juga dapet health certificate juga, disuruh misi, protokolnya masih seperti itu, karena aku juga pada awal Maret aku pulang ya, belum seketat sekarang ya protokolnya ya, tapi lebaran kali ini sih aku merasakan sangat beda ya dari yang biasanya, karena nggak ada kumpul keluarga besar. terus way out-nya gimana tuh El? Nggak ada kelumpul keluarga besar, apakah kayak Bu Retno juga, via video call dan conference call mungkin? Iya, salah satunya aku juga melakukan dengan Zoom ini, aku sama teman-temanku melakukan Zoom, sama keluarga juga lewat Zoom, karena cuma boleh keluarga dekat doang yang datang ke rumah, dan juga nggak ada open house, jadi nggak berasa esensi lebaran ya, kalau menurutku sih ya. Cuma makan opornya itu yang aku suka dari lebaran. Nah, itu ngomong-ngomong makanan, di rumah makanan spesial apa? Kalau tadi Bu Retno sempat cerita, makanannya sort of like sama aja, seperti Idul Fitri kemarin, cuman cheat day-nya cuma satu hari, di hari pertama, di hari kedua balik detox lagi. Kalau di rumahnya El seperti apa makanannya? Kalau aku kebetulan hari pertama lebaran itu di rumah ayah, dan hari kedua lebaran di rumah bunda, jadi selama dua hari lebaran itu aku puas-puasin makan opor, karena aku sebenarnya agak jarang yang makan opor. Banyak tuh yang makan ya? Iya, jadi emang untuk lebaran ini spesial makan opor. Oke. Favorit. Mau nanya juga El, masih ada nggak sih teman-teman WNI yang satu kampus mungkin, masih ada di London, terus sempat nanya juga nggak kabar mereka sampai sekarang gimana? Beberapa dari mereka ada, karena ada yang master ya, ada yang master, ada yang tahun terakhir, mereka biasanya yang stay, kalau yang tahun pertama, tahun kedua mereka kebanyakan pulang, karena kan nggak ada graduation. Biasanya yang tahun terakhir sama master mereka stay, dan sampai sekarang masih banyak temanku yang masih di London juga, masih stay. Masih sehat-sehat aja mereka? Alhamdulillah masih sehat mereka. Karena juga kan di lockdown juga, kan mereka juga nggak bisa keluar. True. Iya, iya, iya. El, mumpung ada bumen lu nih, ada nggak mungkin pertanyaan, atau aspirasi El sebagai diaspora juga yang mau disampaikan ke Burno? Silahkan El. Aspirasi apa ya? Nggak ada sih. Ada pertanyaan nggak ke Burno? Mungkin lebih ke yang anak-anak yang masih stay di luar negeri, karena aku kan lumayan cepat pulang ke Indonesia-nya ya. Jadi nggak terlalu belum merasakan lockdown di luar negeri juga. Belum merasakan, ya lockdown-lockdown. Mungkin anak-anak yang masih di sana tuh, apakah ada stress sih? Jadi, ngedoain temen-temen aja ya El? Iya, kalau tidak aku sih nggak ada, karena aku belum merasakan lockdown juga sih di sana. Oke, sip. Berarti good for you balik duluan sebelum di lockdown dan PSBB. Karena keluarga juga nggak pinginnya, aku pulang cepat. Karena kalau nggak salah, London itu UK itu salah satu lima besar atau enam besar yang terkena corona. Iya, iya. Oke, thank you El. Burutno, ini selain El, juga kita punya teman-teman diaspora lain yang udah gabung sama kita. Burutno, ini mereka excited banget dan punya banyak pertanyaan ke Burutno. Mudah-mudahan bisa langsung dijawab. Ya, Burutno ya. Aku panggil satu persatu dulu, Bu ya. Ini aku mau mempersilahkan pertama untuk Ibu Arcita Nurfitrian. Ini dari Degu, Korea Selatan. Bu Arcita, mohon gue pertanyaan buat Burutno. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya ingin menanyakan nih, kan merayakan lebaran di tengah pandemi corona ini di Indonesia kan bukan hal yang mudah karena kebiasaan kita saat-saat lebaran pasti bersilaturahmi dengan keluarga dekat dan tetangga-tetangga. Saya ingin bertanya pengalaman Ibu Menteri merayakan lebaran di saat-saat seperti ini. Bagaimana sih Ibu menjaga silaturahmi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan? Terus ada nggak persiapan khusus untuk para tetangga yang datang? Dan yang biasanya nih kayak tahun-tahun lalu, momen silaturahmi bareng pejabat dan tokoh-tokoh nasional dan daerah, apakah di tahun ini digantikan secara spiritual juga, Bu? Bu, terima kasih Arjita. Cik Arjan di Daegu ya? Iya Bu, di Daegu. Di Daegu ya. Daegu ini tempat yang kalau tidak salah waktu Korea Selatan sedang dipuncak-puncaknya, kalau tidak salah adalah di Daegu. Jadi saya kira Arjita memiliki pengalaman yang luar biasa. Kembali ke pertanyaan bagaimana lebaran, tadi sudah sedikit saya ceritakan. Saya ini kan punya dua anak laki-laki yang sudah besar, sudah menikah semua. Satu, sudah punya anak, jadi aku sudah punya cucu. Mereka sebenarnya tinggal dan bekerja di Singapura, tetapi kebetulan sudah balik ke Jakarta, sedang balik ke Jakarta, terus kemudian ada pembatasan-pembatasan, mereka belum pulang ke Singapura sampai saat ini. Kemudian anakku yang kedua sudah menikah juga. Dua-duanya sedang sekolah di UK. Jadi L, anakku salah satunya yang nomor dua, itu sedang ambil master di UCL. Dan sampai sekarang ya belum bisa kembali. Sebenarnya istrinya mau kembali May, tapi kemudian karena situasi ya kemudian harus ditunda dan sebagainya. Sehingga pada saat lebaran, kita pakai ini, pakai virtual juga. Jadi di sini ada kita, kumpul aku sama anakku sama cucuku, sama yang di London sana, oke juga kok. Walaupun ya kangen ketemu, tapi ya mau apa lagi. Dan yang mengalami ini, aku suka gini, yang mengalami ini bukan hanya kita, bukan hanya orang Indonesia, tapi orang di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Yang mudah-mudahan ini juga ikut meringankan PT kita ya. Kalau ditanya PT, mungkin teman-teman juga PT banget. Mungkin PT banget nih. Tapi PT seluruh dunia jadi ya menjadi PT rame-rame. Tetangga, kita sudah tahu aturannya dan pemerintah kan pencar untuk lebaran tahun ini. Kita selalu menghormati protokol kesehatan dan sebagainya. Jadi kita sudah paham. Dan kadang-kadang kalau kita mau silaturahmi, ya janjian melalui Zoom, melalui virtual platform yang lainnya. Jadi sekali lagi, silaturahmi tetap kualitasnya nggak turun, tapi mungkin modanya yang harus di-adjust sebentar. Medium platformnya yang ganti digital dulu tahun ini ya, Bu. Mungkin tahun depan insya Allah ganti lagi. Oke, Bu kita lanjut ya, Bu. Kali ini ada dua pertanyaan langsung tentang protokol kesehatan saat kembali. Nah, ini Ibu mungkin bisa lihat nih rame-rame. Ini ada teman-teman diaspora. Aku mau mempersilahkan dulu untuk Pak Firdaus Roviansyah dari Perth, Australia. Pak Firdaus, silahkan. Iya, Bu. Jadi selamat siang, Bu Menlu. Assalamualaikum. Jadi saya di ECU di Perth, Australia ini. Kebetulan banyak teman-teman yang bakal lulus di pertengahan tahun ini. Nah, pertanyaannya sih, gimana protokol yang bakal kita siapkan sebagai mahasiswa dan keluarganya yang kita bawa ini, bukan keluarga, keluarga yang sama kita ini untuk persiapan for good kembali ke Indonesia, gitu, Bu. Maksudnya nggak balik lagi ke Perth, gini. Itu aja sih, Bu. Terima kasih, Mas Firdaus. Bu, maaf sebelum dijawab, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya, masih tentang protokol kesehatan. Kita lanjut ke Pak Latif di Netherlands, Belanda. Selamat, selamat pagi apa selamatnya nih di Belanda? Halo Pak Latif, silahkan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Bu Retno. Hai, Pak Latif, apa kabar? Baik, Bu. Dari Hitek Campus, Bu. Tadi masih jalan ke perusahaannya, Bu. Tapi, Bu Retno, terima kasih. Sudah tujuh tahun yang lalu ya, Bu. Ibu buka perusahaan saya di Hitek Campus. Alhamdulillah masih jalan. Dan, cuman emang kenceng sekali lalu akhirnya. Nah, sekarang ini malah saya buka perusahaan Indonesia, Bu. Empat. Dan investasi di bidang renewable energy. Dan itu, gara-gara kita ronco dulu, Bu. Kita seminar, terus mereka malah dekatin saya, mau masuk ke Indonesia. Jadi, saya bikin partner sama mereka. Sekarang ini, saya bikin perusahaan Indonesia sudah empat. Dan sudah invest hampir 500 juta USD. Wow. Dan sudah, dan ada lagi yang in the pipeline. Masalahnya, kita punya karyawan banyak di Indonesia. Saya masih WNI. Tapi, teman-teman, pengen ya sudah sejak kembali dari Indonesia pada saat bareng sama Raja Belanda waktu itu, tanggal 15-14 Maret, kita nggak bisa ke Indonesia lagi. Sementara, saya punya teknisi, supervisor orang-orang Belanda, orang Amerika, ngotot. Karena nggak bisa ninggalin proyek. Nah, itu, saya mau tanya ke Bu Retno, gimana ini caranya, Bu, supaya kami bisa masuk. Saya warga negara Indonesia bisa masuk. Tapi, kalau harus dikarantina dulu, ya, wasting time kami. Mending kami setiap hari kontak-kontak dari Belanda juga. Terus, yang WNA, yang teknisi saya, yang supervisor saya, yang manajer-manajer saya, gimana caranya, Bu, bisa masuk. Kapan bisa masuknya. Bisa masuk ke Indo ya, Pak, maksudnya ya? Masuk ke Indonesia, dan kalau bisa, kita langsung ke proyek SAID. Ada di Makassar, di Doni Flores, di beberapa lokasi. Terima kasih, Pak Latif. Tunggu, Bu. Oke, jadi, tadi Mas Firdaus, saya sudah jelaskan sedikit mengenai masalah protokol kesehatan pada saat masuk. Nah, intinya adalah, sekali lagi, saya ingin sampaikan, bahwa WNI yang kembali dari luar negeri, maka diharapkan membawa satu adalah, ini teman-teman bisa lihat di layar ya. Ya, di layar ya. Coba kita tampil lagi infografis. Jadi, PCR negatif, kemudian surat keterangan itu tentunya dalam bahasa Inggris, dan berlaku maksimal tujuh hari. Nah, untuk teman-teman yang tidak membawa health certificate, atau health certificate-nya tidak sesuai dengan ketentuan, maka setiba di Indonesia, maka akan dilakukan AIDER. Itu adalah rapid test atau PCR. Nah, kalau hasil PCR-nya negatif, maka yang bersangkutan diberikan surat keterangan kesehatan, yaitu seperti health alert card. HAAC itu health alert card surat jalan, dan kemudian melakukan karantina mandiri. Jadi, kalau ini dia sudah hasilnya oke semuanya. Tetapi, kalau hasil PCR-nya positif, atau rapid test-nya reaktif, tadi saya juga sampaikan, akan ditunjuk ke rumah sakit rujukan. Nah, diulang, kalau diulang kemudian non-reaktif, maka ketentuannya itu. Dilakukan karantina di tempat yang ditunjukkan. Nah, itu tadi yang tidak membawa. Nah, kalau yang membawa health certificate sudah sesuai dengan ketentuan, maka pada saat tiba, tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan. Misalnya saturasi oksigen, temperatur, dan sebagainya. Nah, kemudian diberikan surat keterangan health alert card dan surat jalan dari Satgas COVID-19, dan dilakukan karantina mandiri. Tadi saya sebutkan, ada tempat karantina yang difasilitasi oleh pemerintah. Yang kedua adalah hotel. Itu dalam artian kalau teman-teman tidak membawa PCR. Jadi, hanya tiba rapid test, rapid test itu harus diulang. Dua kali, maka selama menunggu rapid test yang kedua ini, maka teman-teman harus berada di fasilitas yang memang ditentukan. Nah, jadi itu adalah aturan yang memang bagus. Pak Latif, mohon maaf. Sekali lagi, tidak nyaman. Bagi semuanya mungkin tidak nyaman. Tetapi, itu adalah upaya kita sekali lagi untuk menjaga kesehatan teman-teman, menjaga kesehatan keluarga pada saat teman-teman langsung masuk, ketemu dengan keluarga, khawatir, tidak aman, penuh, dan juga masyarakat. Karena sekali lagi, kita kan sedang mencoba untuk menangani first wave. Dan kita tidak ingin second wave itu kemudian masuk bersamaan dengan kita belum selesai menyelesaikan first wave. Nah, untuk warga negara asing, itu memang ada pengecualian tetapi tertentu. Tertentu misalnya apa, diplomat yang memang dia sudah punya izin tinggal. Kemudian ada beberapa lagi yang diatur dengan peraturan Menteri Kumham, kalau tidak salah nomor 11 tahun 2020. Jadi di situ akan lengkap dilihat warga negara asing yang dikecualikan boleh masuk ke Indonesia, tetapi begitu masuk Indonesia berlaku lagi protokol kesehatan. Karena kalau kita, luar negeri juga sama. Bahkan misalnya di satu negara, ada diplomat kita yang ada di sini mau masuk ke negara tempat biaya tugas, ada yang belum boleh, ada yang boleh, tapi begitu sampai di sana, juga harus menghormati protokol kesehatan yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi memang protokol kesehatan tetap akan dilakukan ya, Bu, sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Satgas COVID-19. Oke, kita lanjut ya, Bu, ke pertanyaan berikutnya nih soal perlindungan warga negara Indonesia. Aku mau mempersilahkan dulu untuk Pak Kendi dari California, Amerika Serikat. Pak Kendi, silahkan. Ya, baik. Halo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak En. Salam berjasa buat kita semua. Saya senang sekali, terima kasih buat ini. Saya ingin mau tanya di sini, ada dua pertanyaan, Ibu. Yang saya mau tanya pertama ini menyangkut apa strategi yang sedang Ibu lakukan atau nanti akan dilakukan untuk second wave. Oke. Untuk pandemi ini. Karena saya lihat sendiri di sini kemarin hari Minggu sempat ke pantai, terus karena pemerintah kasih kelonggaran untuk pantainya dibuka, terus masyarakat di sini itu kayak tidak pakai mask, terus jalan kayak biasa, itu kayak peluang sekali untuk virus ini bisa berkembang cepat. Jadi kayak kita bagaimana nanti ke depan kalau second wave ini, kita kontrol virus, tapi juga untuk memberikan kesadaran ke masyarakat itu seperti apa. Oke. Pertanyaan kedua Pak, Kendi? Ya. Ya, pertanyaan kedua Pak. Ya, pertanyaan yang kedua ini menyangkut ada sebagian mahasiswa, mereka punya visa nanti akan berakhir di bulan ini, bulan November dan Desember. Dan mereka ingin pulang, cuman kami dikasih informasi dari KBRI bahwa tidak bisa pulang kecuali yang sudah selesai. Dan itu langkah-langkahnya seperti apa yang bisa mungkin luar pulang. Oke, thank you Pak Kendi. Jadi lebih ke strategi second wave, sama apabila visa sudah berakhir, nanti seperti apa mau pulang. Kita tampung dulu Bu Retno, kita lanjut berikutnya untuk Mas Ibnu di Kuwait. Mas Ibnu boleh langsung poin pertanyaannya saja, silahkan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menlu, terima kasih kesempatan yang diberikan. Kami juga mengucapkan Minal Adin Walfaidin. Ada dua pertanyaan dari kami di Kuwait. Yang pertama adalah, untuk PMI yang terdampak secara finansial, misalnya mereka tidak mendapatkan pembayaran gaji, apakah mereka perlu pulang ke tanah air? Dan jika tidak, apakah ada support khusus secara finansial yang bisa diberikan pemerintah kepada mereka? Dan juga, untuk WNI yang terinfeksi COVID-19, ataupun wafat dikarenakan COVID-19 di luar negeri, apakah ada support khusus, terutama bagi para frontliner di luar negeri yang gugur dalam melawan pandemi? Dan di kesempatan ini, saya ingin menyampaikan berita duka, salah seorang rekan perawat Indonesia di Kuwait, Bapak Almarhum Nanang Suyono, kemarin menghempuskan nafas terakhirnya telah berjuang melawan COVID-19. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kebijakan dan bantuan Kemenlu terhadap para diaspora yang terpisah dengan keluarganya dikarenakan adanya pembatasan perlintasan antar negara. Sebagai informasi, Bu, ada beberapa anak-anak kami yang bersekolah di luar negeri, akhirnya tidak bisa balik bersama keluarganya di Kuwait, karena adanya pembatasan perlintasan ini. Terima kasih, Mas Ipnu. Jadi lebih ke WNI yang terdampak secara finansial, Bu, ada support dari pemerintah atau tidak, kemudian bagaimana WNI yang mungkin terinfeksi COVID-19 dan juga atau mungkin wafat. Tadi kita juga dapat berita duka dari Kuwait, telah berkulang salah satu tenaga medis Indonesia juga di Kuwait, Bapak Almarhum, Almarhum Bapak Nanang, kami menyampaikan turut berduka cita. Dan yang terakhir bagaimana dengan WNI yang terpisah jika memang bersekolah di daerah lain yang kemudian karena pembatasan tidak bisa bertemu. Lagi-lagi kita harus tampung dulu, Bu Retno, karena masih ada beberapa dengan topik yang sama. Kita lanjut ke Ibu Nenden dari Ankara. Ibu Nenden, silakan langsung poinnya saja, Bu Nenden. Iya, Mas Istiarto. Assalamualaikum, Bu Retno. Apa kabar? Insya Allah sehat-sehat ya. Sebelum masuk ke pertanyaan ini, Mas Istiarto izinkan saya atas nama WNI yang tinggal di Turki, menyampaikan apresiasi sebesar-besar kepada Kabairi Ankara dan Kajeri Istanbul yang telah dengan sigap dan sepenuh hati memberikan perlindungan terhadap WNI di Turki di tengah pandemi COVID-19 ini. Mulai dari bantuan logistik, finansial, dan beberapa kegiatan lainnya, seperti silaturahmi virtual, penyelenggaraan kegiatan-kegiatan webinar, dan juga lomba dan foto dan video kreatif. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan atas dedikasi penuh Bapak Dubes Lalu Muhammad Iqbal dan juga Bapak Konjen Imam Asari beserta jajarannya. Untuk pertanyaan, saya ingin menanyakan isu berkaitan dengan kasus pelarungan jenazah ABK WNI dari kapal ikan, Bu. Bagaimana isu ini beredar beberapa minggu lalu, dan bagaimana langkah pemerintah Indonesia untuk mencegah terulangnya kembali kasus-kasus yang dihadapi oleh ABK WNI ini yang sering tidak manusiawi. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya atas penjelasan. Terima kasih Ibu Nenden. Terakhir kita akan mendengar pertanyaan dari Mbak Benedikta dari Norway. Mbak Benedikta, silahkan pertanyaan. Selamat siang, salam sejahtera buat Bu Retno dan rekan-rekan semuanya. dari Norway menyapa. Singkat saja, Bu, saya mempunyai pertanyaan. Apakah Kementerian Luar Negeri Indonesia mempunyai nomor hotline yang siaga 24 jam yang kiranya bisa dikontak ke rekan-rekan WNI dalam perjalanan kurang ketika ada hambatan atau halangan? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak Benedikta. Oke, Bu Retno, kita coba jawab terlebih dahulu. Mungkin yang pertama, Bu, tadi dari Pak Kendi, Bu, strategi Kementerian Luar untuk menghadapi second wave dan juga tentang kalau WNI visanya berakhir. Silahkan, Bu Retno. Oke, terima kasih. Mungkin sekalian rangkum semuanya ya. Mudah-mudahan nggak lupa. Namanya orang tua takutnya lupa. Jadi, Mas Kendi, berarti nggak tidur dong ya. Ini sekarang di sana udah jam berapa? Udah malam sekali. Oke, mengenai second wave. Tadi yang saya sampaikan, contoh yang paling, apa namanya, yang terkait dengan teman-teman, kenapa kita memperlakukan protokol kesehatan yang cukup tetat, itu salah satunya adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya second wave. Kalau dalam negeri, protokol kesehatan kan juga diperlakukan secara ketat, kita kampanye terus, kita juga perlu kerjasama dengan masyarakat, masyarakat harus disiplin. Kalau tidak disiplin juga, kita khawatir angka positif akan naik terus. Nah, mengenai mahasiswa, mahasiswa tadi kabarnya kalau mau pulang ke Indonesia nggak boleh. Tadi saya sudah sampaikan bahwa boleh, boleh saja pulang. Cuma memang semuanya harus dihitung. Karena kalau misalnya visanya akan habis November, terus sekarang kita pulang ya, pulang sekarang nih, nanti balik lagi ke sana. Saya belum tahu atau kita belum tahu nanti pada saat mau pulang itu, kira-kira bisa pulang ke Amerika nggak? Karena kan sekali lagi semuanya ini sekarang masih encer semua situasi. Yang hari ini katakanlah boleh, belum tentu besok boleh. Yang hari ini tidak boleh, mungkin besok menjadi boleh. Oleh karena itu teman-teman harus betul-betul berhitung, jangan sampai kemudian sudah pulang ke Indonesia, pada saat mau kembali, menjadi tidak memungkinkan, karena ada aturan-aturan baru yang memang dibuat oleh negara tersebut. Sehingga kalau boleh saya sarankan, lebih baik diselesaikan dulu sekolahnya, baru setelah itu pulang. Untuk Pak Ibnu, buka cerita kami yang banyak, Pak Ibnu, sampaikan kepada keluarga almarhum. Dan saya dapat sampaikan teman-teman bahwa banyak sekali WNI kita yang di luar negeri yang memang terpapar atau terinfeksi oleh virus ini. Di data kami perkemarin, 928 WNI terinfeksi COVID-19. Yang masih dalam perawatan adalah 414, yang dinyatakan sembuh 465, dan yang meninggal dunia 49. Jadi, ini yang apa namanya data WNI kita yang terinfeksi, dan pada saat misalnya, saya ingat pada saat misalnya APK kapal yang ada di Diamond Princess, pada saat masih di kapal, itu kita betul-betul pantau, mana yang positif, mana yang masih negatif, yang positif, begitu masuk rumah sakit, kita kemudian berusaha untuk kontak, karena kan nggak boleh ketemu, kita kontak, kita berikan alat komunikasi, supaya kita hanya make sure bahwa yang bersangkutan, mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Dan kalau yang meninggal, tentunya negara-negara setempat juga sudah memperolehkan protokol kesehatan. Lagi-lagi, ini kalimat yang paling populer untuk komunikasi saat ini adalah protokol kesehatan. Kita harus hormati protokol kesehatan tersebut untuk jenazah-jenazah yang terkena COVID-19. Nah, kemudian Ibu Nenden, tadi pesanjungnya apa, aku lupa. Ibu Nenden soal pelarungan jenazah ABKWN, Ibu. Pelarungan, ya pelarungan. Jadi begini, dari sejak yang ingin aku tekankan begini, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri merupakan salah satu prioritas utama politik luar negeri. Dan perlindungan itu menjadi lebih relevan pada saat pandemi saat ini. Nah, apa yang terjadi di ABK-ABK kita yang bekerja di kapal ikan? Ini bukan kapal, kalau kita pakai kapal itu nanti ranju, maka secara spesifik ini adalah kapal ikan yang mencari ikan di laut-laut lepas, di laut internasional. Setelahnya long line. Nah, memang kita menengarai adanya perlakuan-perlakuan yang melanggar hak azazi bagi pekerja-pekerja tersebut. Jadi yang terakhir, teman-teman pasti ingat ada kasus 14 WNI yang sudah kembali, satu meninggal di busan, sebenarnya 15 pada saat mendarat, satu meninggal di busan, 14 kembali. Saya sampai ketemu dengan mereka sendiri. Dan saya melakukan diskusi untuk mendengarkan dari mereka apa saja yang mereka alami selama bekerja di kapal-kapal ikan berbendera Tiongkok. Sekali lagi, ini kapal ikan berbendera Tiongkok, ini perusahaan ya. Nah, oleh karena itu kemudian saya melakukan komunikasi, saya ketemu dengan tim investigasi, saya ketemu dengan kabar reskrim langsung hanya untuk memastikan, please tolong ini di tangan. Karena kalau sudah masuk ranah hukum kan, Kementerian Warni sudah harus berhenti, ada instasi lain yang menangani ini. Dan harus penanganannya tidak hanya dihilir, kalau dihilir itu adalah bagian kita untuk melindungi. Tetapi banyak sekali kasus yang memang berasal dari hulu. Kalau hulunya tidak diselesaikan, maka hilirnya akan muncul terus masalah. Oleh karena itu, beberapa hari yang lalu, Mbak Reskrim sudah kelar perkara dan sebagainya, dan sudah ditetapkan beberapa tersangka yang dari Indonesia. Sementara yang di Tiongkok, karena kan ada prinsipel company-nya berada di Tiongkok, kita juga lakukan upaya tersebut melalui saluran diplomatik. Jadi sekali lagi, komitmen kita sangat tinggi untuk melindungi warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri. Ibu Benedikta mengenai hotline, jadi begini. Kalau Ibu di Norway, Ibu buka websitenya KPRI. By the way, I miss Norway very much. Cara yang cantik sekali. Apa namanya, hotlinenya ada. Jadi kalau Ibu memerlukan bantuan yang terkait dengan Ibu di Norway, maka teman-teman di KPRI, kita di Oslo yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi. Tetapi kalau misalnya saudara atau teman ibu yang berada di Indonesia ingin memerlukan atau ingin mendapatkan informasi, maka kita punya hotline perlindungan WNI. Nomornya plus 62-812-9007-0027. Itu yang di Jakarta. Untuk teman-teman yang tinggal di negara lain, masing-masing KPRI, KJRI, konsulat kita memiliki hotline. Dan pesan kita dari Jakarta sudah jelas. Hotline, please, berfungsi 24-7. Begitu, Mas Yusiharto. Jadi saya ulangin untuk bagian hotline, karena ini cukup penting, Bu. Mungkin ada warga negara lain yang lagi nonton juga dan mungkin membutuhkan informasi. Artinya website di KBRI atau KJRI itu bisa langsung diakses setiap negara dan 24-7 bisa diakses. Dan kemudian untuk di Indonesia sendiri, itu juga bisa diakses hotline-nya di plus 62-812-9007-0027. Gitu ya, Bu? Betul. Dan kita juga punya aplikasi safe travel. Jadi kalau untuk orang Indonesia yang akan berpergian ke luar negeri, misalnya sebelum pergi, ini dalam kondisi normal ya, ada pembatasan, maka masukkan data ke situ. Dan dari situ kemudian kalau terjadi apa-apa dengan negara tujuan atau negara setutarnya, maka dengan aplikasi tersebut, maka teman-teman akan diberikan alert. Misalnya, Nautubilan Binali, kita mau pergi ke negara X, tiba-tiba di negara tersebut kemudian meletus perang. Nah itu teman-teman akan diingatkan. Negara tujuan Anda saat ini sedang dadada, dadada. Jadi kita kembangkan aplikasi itu sekali lagi adalah untuk memberikan perlindungan seoptimal mungkin kepada warga negara Indonesia. Itu termasuk kalau untuk kayak kemungkinan ada natural disaster, Bu? Mungkin juga ada alertnya di situ? Iya, betul. Baik, sip. Terima kasih, Bu. Aplikasinya namanya safe travel ya, Bu ya. Jadi warga negara Indonesia bisa langsung download dan mengisi ketika nantinya akan berpergian ke luar negeri ya, Bu ya. Sip. Oke, terakhir nih, Bu. Mungkin kalau tadi kita udah agak serius-serius ngomongin pandemi, ngomongin corona, COVID-19, kayaknya agak berat kita. Kayaknya pengen nostalgi ya. Sama teman-teman diaspora yang juga udah hadir. Ini mungkin kenal dengan Bu Retno secara personal. Saya mau menyapa Bapak Wibi dari Norway dan juga Bapak Ars Wendi juga dari Norway. Monggo. Pak Wibi duluan, silahkan. Assalamualaikum, Bu Retno. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Ya. Dulu, kalau nggak salah, Bu Retno di Norway itu dari 2005 sampai 2008 ya. Masih di Selamanya ya? Sekarang di Selamanya ya, Bu. Masih, Bu. Ya, saya ke Oslo waktu itu tahun 2007. Jadi masih sempat bertemu Bu Retno. Nah, sedikit informasi. Mahasiswa di Universitas Oslo waktu itu cuma dua orang tiap angkatan. Jadi karena master kita, jadi total ada empat orang. orang saya, Jenna, Mbak Adek, Rahmi, dan ada juga Mas Mukti. Kami sering sekali diundang sama Ibu Retno gitu. Dan sampai saking seringnya, ya kita deket dan satu saat Ibu Retno bilang, kapan kalian mengundang kami? Wah, itu pertanyaan yang besar sekali buat saya gitu. Buat kami. Karena kami tinggal di dorm dan bagaimana cara mengakomodir Ibu Retno pejabat di Norwegia gitu. Ya. Terus akhirnya kami undang dan Ibu mau datang dan waktu itu kita kumpul di dapur kami di student housing gitu. Oke. Jadi itu yang salah satu hal yang paling berkesan dari Ibu Retno. Menurut saya, selain itu juga Ibu merupakan pribadi yang lugas, tegas, tapi tetap luas dalam hal-hal sosial. Dan sangat humble ya menurut saya gitu. Dan satu lagi, dulu saya ada dengar tips Ibu karena sering keliling ke luar negeri, Ibu Retno. dan ada kena jet lag. Jadi salah satu tips waktu itu yang Ibu bilang adalah coba jogging. Menghirup udara luar sampai berkeringat dan itu mengurangi jet lag. Dan saya rasa itu betul. Jadi Ibu, kalau ada kesempatan main ke Norwe, Ibu, kita hiking bareng. Insya Allah. Oke. Insya Allah. Bu, diundang tuh, Bu, ke Norwe lagi, Bu. Ini juga kalau Ibu bisa lihat di layar, ini mungkin momen waktu Ibu sempat main ke dorm, barengan sama Mas Wibi juga. Ini Ibu masih ingat nggak Bu ceritanya seperti apa? Mungkin di luar yang tadi disampaikan sama Mas Wibi. Masih dong, karena makan, kita makan di dapur, sambil ngobrol. Dapurnya bukan dapur yang gede ya. Kalau sekarang misalnya sedang pandemi, sedang pandemi harus social distancing, kayaknya nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena kecil kayak ya, Bu ya? Kecil, habis nanti spasenya. Tapi, yang membuat saya, apa, setiap kali kembali ke tempat-tempat yang saya pernah penempatan, itu selalu kembali dengan tersenyum. Karena, saya punya teman-teman baik, seperti Mas Wibi tadi yang, jadi hubungannya tidak hanya hubungan antara katakanlah juta besar dengan student. Tapi hubungannya itu udah hubungan kayak, apa ya? Ya, teman. Karena kebetulan waktu di Norway masih relatif agak muda lah ya. Jadi, bolehlah bilang teman. Kalau sekarang, di Belanda, dibilang emaknya kan. kalau sama student, jadi emaknya. Jadi, itulah yang betul-betul saya caris ya. Persahabatan. Dan ini untuk teman-teman semua. Persahabatan itu, harus tetap dipelihara beyond urusan, apa ya, urusan, kedinasan, dan bagiannya. Karena itulah yang akan, Long West ya, Bu? Iya. Pokoknya manis deh. Dan lihat, aku masih muda banget. Aduh, lumayan juga nih ya. Aku coba mau ngetes nih. Kalau, tadi kan Ibu masih ingat dapurnya. Terus emang kecil banget. Tadi kita sempat lihat di foto juga. Coba kita tes ya. Ibu masih ingat nggak, waktu itu makan apa aja, Bu, sama Mas Wibi dan beberapa teman-teman WNI yang ada di Norway. Masih ingat nggak, Bu, dulu makan apa? Biasanya kalau di Norway, teman-teman, ikan ada ayam. Oke. Bener nggak, Mas Wibi? Betul, salah satunya itu. Dan yang paling... Ada juga saya dulu bikin perkedel daging, Bu, kalau masih ingat. Masih ingat nggak, Bu? Norway apa-apa mahal, Mas. Jadi, biasanya, apa namanya, ikan nggak begitu mahal sih ya, kalau ikan. Kalau daging agak, agak, agak lumayan. Oke. Thank you, Mas Wibi. Nah, kita coba lagi nostalgia. Masih dari Norway, tapi kita gantian dengan Pak Arswendi. Halo, Pak Arswendi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat idul fitri, Bu. Halo, Pak. Mudah-mudahan masih ingat, Bu, saya dulu, Bu, masih jadi mahasiswa di Trondheim. Jadi, karena momen silaturahmi, momen idul fitri, saya jadi ingat momen silaturahmi ibu dengan mahasiswa dan Indonesia di Trondheim tahun 2006 atau 2007, kalau nggak salah. Kebetulan, saya ditugasi menjemput e-book di hotel dan di hotel di acara itu. Dan Trondheim itu, Pak, itu seperti panci atau kuali. Jadi, pusat kota, hotel tempat ibu menginap itu di bawah dan sekitarnya itu bukit-bukit. Dan tempat acara itu di atas, di salah satu atas bukit, namanya Bukit T-Hall. Nah, setelah saya nyampe, saya greeting ibu dan jajaran di hotel, saya nanyakan Bu, kita ke tempat acara naik apa? taksi atau kalau saya tentu saja karena masih student, nawarin atau bus atau jalan kaki. Jalan kaki. yang memori saya, ibu itu up dengan alternatif jalan kaki. Oh, wow. Lebih milih jalan kaki waktu itu, Pak Arsendi. lebih milih jalan kaki. lumayan juga karena kita bisa menikmati pemandangan, menikmati apa namanya, yang mungkin miss kalau naik taksi ya, Bu, Selama jalan kakinya lumayan juga, Pak. Itu bukitnya steep sekitar 30 derjat. Berapa? Jauhnya berapa, Pak? Kalau naik taksi mungkin sekitar 10 menit, tapi kalau jalan kaki bisa 40 menit. Jadi kita punya lama juga, itu dengan kecepatan. Mudah-mudahan ibu masih ingat. Masih ingat, ibu, dan alesannya kenapa waktu itu milihnya jalan kaki ketimbang naik taksi padahal udah ditawarin sama Pak Arsendi. Karena kan saya memang kebetulan orang yang suka berjalan kaki, saya adalah Mas Ibi tadi bilang bahwa saya adalah orang yang suka jogging. Jadi saya setiap hari sampai sekarang sebenarnya masih sekarang cuman speednya dikurangi ya. Karena sekali lagi udah berumur, lebih berumur. Tetapi saya masih berjalan kaki paling tidak itu 5 km per hari. Jadi dulu apalagi di Norway kan masih muda-mudanya. Jadi gini, kalau kita berada di satu tempat maka adjust dengan kebiasaan setempat. Jadi waktu di Norway itu kalau orang Norway bilang sebenarnya tidak ada yang salah dengan weather. Yang salah itu adalah dengan baju kita. Jadi kamu mau minus 5, mau minus 10, asal bajunya pas, maka akan pas. Jadi sampai minus berapapun Norway itu dia jalan keluar ke hutan dan saya follow kebiasaan mereka dan menjadi kerasan di sana. Oleh karena itu pada saat ditawarkan mau jalan kaki, mau naik bus, mau pakai taksi, ya jalan kaki lah. dan saya ingat saya itu mungkin adalah orang KBRI Oslo yang pertama yang sempat naik ke Prikestolen ya namanya ya. Iya bener, di Stawanger ya Bu? Oh di Stawanger yang betul-betul hampir 90 derajat dan naiknya ke sana sampai berapa jam. Tapi ya senang aja. Jadi selain sehat, jalan kaki itu bisa melihat banyak hal. terima kasih banget Pak Asrendi persahabatannya sampai saat ini juga Mas Wibi Buenekbita di Norway. Karena aku dulu dupes di Norway, sorry. Jadi emang udah jadi kebiasaan Bu Retno dari dulu jogging dan jalan kaki even di Norway juga milih jalan kaki selain mungkin suasananya beda emang udah jadi hobi juga ya Bu ya. Dan FYI aja nih mungkin pemirsa Silatora Home nih Bu Retno ini adalah menteri yang paling rajin saya temui ketemu di CFD setiap minggu selama sebelum pandemi Corona. Saya udah tiga kali sapa-sapaan sama Bu Retno di CFD dan itu selalu biasanya ibu kalau gak berdua sama suami aja cuman didampingin beberapa staff atau ajudan saya maaf kalau saya kurang info tapi itu udah ada pasti ibu sama suami jalan atau lari pernah ada momen saya lagi istirahat ibu lari gitu kamu kok diem aja ayo lari saya sempat digituin sama ibu mungkin ibu lupa tapi itu kejadian bener Bu waktu di waktu di Belanda saya juga masih inget pilihan saya tiga mau ke kantor jalan kaki atau lari atau next page tidak karena kalau pakai mobil kadang-kadang lebih lama karena macam jadi milihnya lari ya Bu ya milihnya lari sip Bu ini terakhir Bu sebagai penutup kita ada pertanyaan dari El Rumi dan El Rumi juga nanti mau ngajak ibu nyanyi satu bait lagu tapi sebelumnya kita dengerin dulu ibu pertanyaan dari El ya El mau nanya apa El ke Bu Menlu El 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 katanya tadi udah gak nanya halo halo mungkin berubah pikiran El mau nanya apa ke Bu Retno silahkan jadi sebenarnya situasi ini terjadi pada saya dan beberapa temen saya yang tinggal di London situasinya adalah kalau misalkan bulan depan rent apartment saya habis dan harus memindahkan barang-barang tersebut itu kan saya harus kembali ke London untuk memindahkan barang-barang tersebut itu apa tuh yang harus saya lakukan Bu karena kan kita tahu kan mereka juga masih lockdown tapi sedangkan apartment itu kan kalau rentnya habis kita harus mindahin barang-barang kita juga kan dari dari apartment tersebut itu yang harus saya lakukan ada temennya El yang ada di sana gak yang bisa diminta bantuan tapi kuncinya ada sama El iya kuncinya sama aku di rumah iya jadi gak ini karena aku juga ngalami masalah dengan keluarga aku yang ada begitu kan jadi dia tinggal di luar negeri sekarang ada di Indonesia rentnya mau habis dia harus memindahin bingung nah memang harus cari jalan di dalam artian satu minta tolong teman tentunya ya kalau ada teman cuman masalahnya itu adalah masalah kunci biasanya dibawa oleh yang bersangkutan nah sekarang bagaimana mengirim kunci ini ke mereka nah mungkin yang yang dilakukan oleh keluarga aku adalah berkomunikasi dengan si pemilik rumah itu landlordnya atau landlordnya atau pihak dari manajemen kalau di dorm di dorm kan mereka biasanya punya kunci ini kunci cadangan tetapi you have to communicate with them and make sure bahwa teman yang dikirim oleh L itu adalah betul-betul orang yang memiliki yang mendapatkan mandat dari L and then kalau memang semuanya udah gak bisa mungkin mereka biasanya memerlukan kayak kesaksian atau penguat itu nah disinilah ABRI bisa memberikan penguat bahwa betul orang ini adalah orangnya L yang diminta bantuan untuk memindahkan barang-barangnya karena kontrakannya habis dan L karena situasi belum bisa kembali ke London jadi begitu L by the way itu buku namanya Al yang ketiga Dul gak Bu? jadi Bu Al-L Dul sama kayak saudara-saudaranya L oke terakhir L katanya mau ngajak Bu Retno nyanyi wah ini nyerah nih aku L aja deh L lagu apa? katanya dia mau ngajak ibu sama temen-temen diaspora yang lain nyanyi tanah air ku tidak kulupakan boleh-boleh boleh boleh gak Bu? rame-rame aja rame-rame aja Bu ada musiknya gak El? jujur gak ada sih Bu acapella kita acapella acapella aja Bu bisa ebu ya 2, 3 nanti temen-temen Bu Retno dan juga temen-temen diaspora kita nyanyi bareng-bareng ya menang air ku Indonesia tanah air tidak kulupakan gitu ya Bu oke Bu Retno siap? siap siap El, monggo silahkan El dipimpin 1, 2, 3 tanah air ku tidak kulupakan kan terkena selama hidupku hidupku tidak terkena yang pergi jauh tidak hidupkan hilang dari kamu tanah yang ku tinggal kan terkena terimakasih terimakasih terima kasih atas waktunya mudah-mudahan sehat selalu dan sukses dan salam untuk seluruh jajaran Kementerian Orang Mikri terima kasih terima kasih banyak, terima kasih teman-teman stay in touch dan jaga kesehatan terima kasih Bu Retno, El dan teman-teman Wassalamualaikum Wr. Wb bye Waalaikumsalam Wr. Wb itu dia tadi obrolan kita bersama dengan Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi terus juga ada El Rumi dan juga teman-teman di Aspora istiartu segi pamit Wassalamualaikum Wr. Wb bye